Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sedara kehebohan terjadi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Para pegawai panik saat seekor babi menerobos ruang kerja mereka. Tampak seekor babi lari dari kejaran petugas kebersihan. Alhasil, babi ini masuk ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta di Jalan Mandala 5, Keramat Jati, Jakarta Timur. Masuknya babi ke ruang kerja seketika membuat para pegawai panik. Beberapa bahkan sampai naik ke atas meja lantaran ketakutan. Babi ini pun akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke salah satu pegawai untuk dijual. Diduga, babi ini merupakan peliharaan warga yang kabur. Depan di depan kantor gitu, ditemui karyawan, wah ada babi, ada babi. Dikejar-kejar tuh sama karyawan. Nah akhirnya dia lari sampai masuk ke dalam ruangan. Dan terjadilah kehebohan di ruangan tersebut. Akhirnya babinya kita tangkap, berhasil kita karungin gitu kan di dalam ruangan setelah terpojok. Mungkin peliharaan orang, atau mungkin disini kan banyak lapo-lapo ya. Mungkin itu lepas begitu kan. Jadi gak mungkin celiar disini ya, itu pasti mungkin peliharaan orang gitu. Karena baginya juga bersih.